Hai 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 halo 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 jumpa lani guys ya di channel channel tips khususnya kali ini kita juga membahas mengenai yang namanya mobil terbaru tahun 2022 apa itu kalian pasti semua tahu pros dan juga expander dua mobil ini yang sangat fenomenal pada akhir tahun kemarin di luncun tadi giasnya ini kita coba bandingkan dua mobil ini kita versuskan siapa tahu nanti akan menjadi referensi bagi para calon pembeli mobil jual mobilnya ingin ganti mobil yang baru bingung mau pilih Veloz atau spender ini kita coba bahas head to head istilahnya ya head to head mana dari dua mobil ini yang paling cocok bagi anda paling cocok bagi keluarga anda guys oke kita akan bahas satu persatu mulai dari ke sisi view depannya view depan kita lihat nah ini saya sudah sediakan di sudut atas kanan kiri ada Veloz jual expander nanti kita akan kasih piala yang memenangkan ya dari satu sini satu view depan ini mana diantara dua mobil ini yang cocok dan juara kita akan bandingkan kita akan tahu pialanya di sudut kanan atas ya oke dari dua mobil ini kelihatan lampunya lumen ini lampunya full LED bagus sekali ini super super bagus breathing sen ya untuk tekuannya dari depan ini kuat ini bagus sekali baik sekali untuk memilih dari tuan mobil ini makanya kita lihat aja data teknisnya ya data jenis kita untuk kita kita bandingkan ya kita dari suspensi depan dan belakang ini sama persis menggunakan McMerson bagian depan dan bagian belakangnya menggunakan torsional beam ya kemudian bagian rim rim atau brake ya rim depan belakang ini yang sebelah depan untuk Veloz ini sudah menggunakan disc brake ya yang dibelakang yang dibelakang juga sudah disc brake sedangkan yang expander depan ini sudah disc brake cuman yang dibelakang masih memakai trombol atau drum ya untuk sistem kemudian sama sama-sama menggunakan rock engine with electronic power steering ya jadi dari kedua data ini saya rasa bersama dari sisi design oke dia membedakan hanya di rem ya jadi kita tentukan aja yang menang adalah Veloz ya untuk Veloz Veloz yang menang oke kita lanjutkan lagi ya dari view samping dari view samping ini lihat ini expander ini sungguh bagus sekali dan yang dibawah adalah Veloz Veloz ya dan desainnya hampir hampir mirip hampir mirip sekali ini cuman gimana ya namanya selera itu beka beda ya saya bilang bagus untuk anda anda juga bilang bagus sebenarnya kita lihat data saja dari panjangnya expander lebih panjang kayaknya ini ya ya sedikit lebih panjang daripada Veloz oke dengan radius putarnya untuk expander sedikit lebih besar jadi kita tentukan saja pemenangnya kali ini adalah nah hahaha ya betul ya betul expander pemenangnya guys kita lanjut lagi eh sekarang view belakang ya tampilan tampak belakang kita lihat kita lihat kita lihat guys ya kita lihat oke ini tampilannya Veloz ya dan ini expander sepintas jauh jauh di balik ke dalam eh sorry Teos teos kelangku belakangnya ini futuristik sekali untuk belakang ya kalo yang expander ini pasti hampir sama kayak yang versi sebelumnya ya kita lihat datanya Oke, mungkin kita bandingkan dari sisi teknologi pengereman dan pengaman ya. Hampir sama, cuma yang di Veloz ini ada Toyota Safety Sense ya. Gimana? Dia akan otomatis langsung break kalau misalkan di depan ada objek ya. Jadi lebih aman ya. Kemudian dari Veloz sama-sama 17 inch. Dari band atau roda ini sama, hanya saja yang di Veloz ini lebih tipis proteinnya guys ya. Jadi kita tegukan saja pemenangnya guys. Ya, betul, betul Veloz pemenangnya guys. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Kita lanjut lagi dari sisi dashboard ya. Dashboardnya. Coba lihat, coba lihat. X-Fender sebelah kanan dan Veloz sebelah kiri. Sama-sama bagus, sama bagus. Cuman, Anda pasti cenderung memilih. Ya betul, Anda pasti memilih Veloz. Betul, karena memang Veloz ini. Terlihat, ya baguslah, bagus pokoknya. Kalau yang di X-Fender terlalu biasa. Dari layar double-binya ini memang sama gedenya. Cuman, bentuk di sisi dashboard ini yang X-Fender biasa saja. Tapi ini Veloz luar biasa menurut saya. Lanjut lagi. Kursi Kabi. Kursi Kabi, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat kursi Kabi-nya. Ini Veloz kayak gini modalnya. Dan X-Fender seperti ini ya. Terlihat memang dari dimensi X-Fender lebih panjang sedikit ya. Cuman, dari sisi ini, side by side kayak gini. Sebenarnya Veloz memiliki jarak yang agak gedean mungkin lah ya. Kemudian dari sisi desain ya. Overall, Veloz juga lebih... Kayaknya lebih enak dilihat lah ya. Ya meskipun X-Fender juga bagus lah. Cuman, ya namanya selera ya. Namanya selera itu belum tentu sama. Cuman menurut saya pribadi. Veloz ini lebih banyak. Belum lagi konfigurasi pelipatan dari kursinya. Yang Veloz ini bisa rata lantai. Terus kita X-Fender juga sangat bisa rata lantai. Cuman, yang Veloz ini bisa juga dibuat dengan mode sofa. Long sofa. Jadi bisa selonjoran ya. Bisa selonjoran di dalam mobil. Jadi, pemenangnya ya betul-betul Veloz. Veloz lagi guys. Aduh guys. Kayaknya Veloz juaranya. Kita coba bandingan lagi ya. View, MID, dan Odometer. MID, dan Odometer. Oke, ini milih X-Fender ya. Dan ini milih Veloz. Terlihat memang jauh. Jauh, ini kelasnya jauh. Ini Veloz memang full turistik sekali. Full digital. Yang X-Fender ini masih menggunakan analog. Yang X-Fender ini masih sama dengan model Avanza. Pasang, masih menggunakan kayak gitu. Campuran antara analog bagi kan. Mekri-kecil di tengah gitu. Tapi yang Veloz ini full. Full. Full dengan display ya. Semuanya sudah disisal. Jadi, pemenangnya yang betul. Veloz juara lagi guys. Veloz juara lagi. Kita lanjut. Panel AC digitalnya kayak apa. Kita lihat. Kita lihat. Ini milih X-Fender ya. Dan sebelah kiri milik Veloz. Ya, kali ini X-Fender sepertinya lebih full ya. Lebih full digital. Bagus lah daripada yang punya Veloz. Sayang sekali. Lepunya Avanza yang tahun 2022 ini lebih bagus daripada yang punya Veloz. Cuma kenapa yang Veloz kita siang bergerak kayak gini. Kayak ada tongolannya anak kompor lah ya gitu. Apa ini? Saya sih lebih cedulung ke X-Fender ya. Dia X-Fender. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi guys ya. Ruang mesin ya. Ruang mesin ya. Kamu mesin kita buka. Apa aja isi di dalamnya ya. Apa ada tikus di dalam. Iya, iya. Ternyata ini ya. Ini X-Fender. Dan juta yang sebelah kiri punya Veloz. Terlihat sekali. Lebih rapi. Lebih bersih. Punya X-Fender sepertinya. Sedangkan punya Veloz ini seperti ini. Eh, gak ada kok penyantai. Belum dipasang atau lupa mas. Atau apa ya. Tapi terlihat seperti acak-cakap sekali. Punya Veloz. Jadi jelas pemenangnya adalah. Adalah dia X-Fender. Ini kita lihat datanya ya. Data power dari X-Fender memang lebih kecil. Ya. X-Fender 104 PS ya. Sedangkan Veloz 106 PS. Cuma torsinya sedikit lebih besar X-Fender. Dan pemenangnya adalah X-Fender guys. Pemenangnya juga. Sementara ini pemenangnya X-Fender ya. Saya lihat ucap. Sementara ini Veloz sudah 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 biala. Sedangkan X-Fender masih 3. Kita lanjut lagi. Pilihan warna. Oke. Pilihan warna kita lihat di sini ya. Ini X-Fender ya. Dan itu Veloz. Terlihat di sini. Pilihan warnanya jauh lebih banyak X-Fender. X-Fender ada 6 pilihan warna. Sedangkan Veloz hanya ada 3 pilihan warna. Jadi menurut saya kalau X-Fender lebih banyak pilihan seperti ini. Konsumen lebih bebas memilih ya. Lalu saya pasti milih yang warna. Putih kalau tidak merah. Karena kita Indonesia. Oke. Oke lanjut guys. Jadi pemenangnya adalah X-Fender. Karena lebih banyak pilihan warna. Kita lanjut. Kita lanjut lagi dari harga. Harga ini penentu guys. Ini penentunya harganya. Ini tanpa BPNBN ya. Kita lihat. Kita lihat harganya. Perbandingan harganya. Kita lihat. Untuk Veloz atau X-Fender ya. Ini dia. Harganya tanpa BPNBN. Veloz yang tipe G-CVT G-SS. Harganya 323 juta guys. Wow men. Super sekali. Sedangkan yang X-Fender ultimate ini. 299 juta sekian guys ya. Kalau mau head to head. Harganya mirip-mirip ya. Yang Veloz G-CVT tanpa TSS. Itu masih 301 juta guys. Jadi sedikit lebih pahalan Veloz daripada X-Fender. Oke. Dari sini ketahuan ya. Dari konsumen pasti pilih yang harga lebih murah ya. Namanya juga. Pilih yang murah. Dengan kualitas yang terbaik. Jadi disini ketahuan ya. Dari harga yang termurah adalah. Ya betul X-Fender guys. Jadi totalnya. Ini adalah final dari. Decomparation antara Veloz dan X-Fender. Totalnya adalah. Veloz 5. X-Fender pun 5 guys. Wain sama guys. Sama. 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 Artinya apa guys. Draw. Good draw. Artinya draw series sama-sama. Pilihnya 5.5. Dan dengan harga segitu guys. 300 juta ya. Menurut saya pribadi. Daripada beli ini. Mending beli. Ini bukan reborn yang second saja. Bagus guys. Ngapain beli ini. So guys. Sampai disini dulu videonya ya. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa. Subscribe ya. Jika ada yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video atau tips-tips dari kami. Tips-tips channel ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.